Penerbangan operasional Perdana Bandara Warukin pada Senin lalu menerbangkan sebanyak 21 orang dengan rute Bandara Warukin Tanjung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam penerbangan ini, penumpang tidak hanya dari mitra bisnis Pertamina, namun juga penumpang berasal dari masyarakat umum. Untuk lebih meningkatkan intensitas penerbangan Bandara Warukin, sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dan Maskapai Penerbangan telah bekerja sama dengan Pertamina Group dan Mitra Bisnis Pertamina untuk melakukan penerbangan dengan sistem booking sheet. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Haji Abdul Muttalib Sanghaji menjelaskan untuk lebih meningkatkan intensitas pengoperasian Bandara Warukin, selama kurun waktu dua bulan ke depan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melakukan penambahan rute penerbangan serta peningkatan kapasitas Bandara Warukin menjadi Bandara Umum. Dan ini memang sifatnya dicoba mungkin selama dua bulan sambil juga kita ingin meningkatkan dari penerbangan Bandara khusus menjadi khusus melayani umum dan tentu saja nanti akan terjadi penambahan rute penerbangan. Jadi tidak hanya Halim Warukin atau Jakarta Tanjung tetapi nanti juga ada yang Warukin Surabaya dan mudah-mudahan juga ada nanti Warukin Solo bahkan mungkin nanti ke depannya juga ada yang Balikpapan dan rute-rute lain yang memang potensial bisa menggunakan Bandara Warukin ini. Saat ini jadwal penerbangan dalam satu bulan dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Penerbangan dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan untuk minggu kedua dan minggu keempat penerbangan dilakukan setiap pada hari Selasa dan hari Kamis. Untuk biaya penerbangan, pihak Bandara mematok harga sebesar Rp1.670.000 per orang untuk satu kali penerbangan.